Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Miss Dias R.J. Miss Dias Omoin ini semuanya berasal dari pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram Miss Dias, at MissDiasRD Di vlog yang pertama ini Miss Dias akan jawab pertanyaan pertama Jadi pertanyaan pertama itu adalah sangat simple Yaitu Miss Dias pakai parfum apa sih? Bisa cerita nggak tentang parfum itu? Mau dong punya parfum itu? Parfum Jadi hari ini Miss Dias akan menceritakan sebuah parfum Ini descriptive text ya Jadi parfum Miss Dias itu adalah the one and only parfum yang ada di lemari Miss Dias Jadi Miss Dias nggak punya banyak-banyak parfum, Miss Dias cuma punya satu Bukan karena nggak suka beli atau nggak ada yang ngasih Tapi karena memang sukanya cuma satu itu saja Jadi karena Miss Dias orangnya setia banget, kalau udah satu nggak mau yang lain So well Mungkin langsung aja ya, jadi parfum Miss Dias itu ini Jadi kalau bisa kebaca ya Ya ini parfumnya DNG Light Blue DNG Light Blue Jadi seperti namanya DNG Light Blue Warnanya ya Light Blue gini Jadi biru muda gini Jadi Ini udah sering Miss Dias pakai Bukan sering Miss Dias pakai Ini selalu Miss Dias pakai Kalau Miss Dias kemana-mana Nggak kemana-mana pun di rumah pun Miss Dias pakai Gitu Jadi bentuknya kayak gini Jadi sisanya Segini Oke ini yang kemasan yang berapa mili nih ya Ini adalah kemasan yang 100 mili Iya, segini Jadi Ini Kalau harumnya itu Harumnya itu fresh banget Menurut Miss Dias Bau-bau citrus-citrus gitu Kayak asem Ada asem-asemnya gitu Tapi Bukan asem-asem bau ketek gitu ya Jadi Kayak Apa ya Nyegerin gitu Kayak Pokoknya fresh aja sepanjang hari rasanya gitu Dan Sebelum Miss Dias lanjut ke Obrolan tentang parfum ini berikutnya Miss Dias harus bawahi dulu bahwa Obrolan ini bukan endorsement Oke Ini purely nyeritain Parfum Miss Dias itu apa Dan cerita-cerita dibaliknya Oke jadi Ini bukan endorsement Tapi Miss Dias gak nolak endorsement loh ya Kalau ada yang mau endorse sesuatu Terus minta Miss Dias buat ceritain Produk kalian Please come to me And then I will help you to promote your product gitu Tapi hari ini Miss Dias purely mau cerita tentang parfum ini Jadi di ng light blue gak bayar Miss Dias hari ini Oke sorry Jadi Parfum ini Pertama kali Miss Dias pakai di tahun 2008 Kalau gak salah Di 2008 Jadi jaman-jaman Miss Dias masih kuliah Miss Dias masih kuliah S1 Jadi Tapi bukan Miss Dias yang beli Gak mampu Gak kuat ya Miss Dias cuma mahasiswa biasa Anak kos-kosan yang Ya kalau beli yang begini mah Gak mampu ya Jadi Jadi Waktu itu ceritanya begini Ada seorang Sebut saja Mantan Yang kuliah di Bandung gitu Katanya di Bandung itu Banyak banget ada Toko parfum Toko parfum Bibit-bibit parfum Yang Baunya enak Dan Jarang ada di mana-mana gitu Di tahun 2008 itu Kalau Sekarang sih banyak ya di Bali Kalau tahun 2008 itu Miss Dias gak yakin di Bali Ada banyak Walaupun ada cuma 1-2 Tapi katanya di Bandung ada banyak So Jadi Dia beliin DNG Light Blue KW Sekian itu Di situ Tapi Walaupun Posisi dari DNG Light Blue Yang dihadiahin ke Miss Dias waktu itu adalah KW Tapi Miss Dias tetap suka Baunya Jadi suka baunya ya Suka baunya Permisi papa Jadi cerita sedikit tentang masa lalu Tapi Honestly Bukan bermaksud ngomongin mantan Tapi Ya semua hal dalam hidup ini kan Ada sejarahnya Jadi Ya gak boleh melupakan sejarah Oke Ya Jadi gitu Jadi Itu pertama kali Miss Dias pakai parfum ini Gitu Jadi Oh Miss Dias pakai parfum ini Untuk selalu mengingat mantan ya gitu Oh enggak lah Miss Dias purely suka bau parfum ini Bukan karena Miss Dias gak bisa move on Pengen selalu ingat sama mantan atau Dan lain sebagainya Ya bukan Karena Purely parfum ini Nyagerin Mengasih sensasi bau yang Apa ya Menurut Miss Dias Bikin Miss Dias Passionate gitu Menjalani hari gitu Kayak Seger aja bauannya Kayak Ya gitu deh Pokoknya Hari-hari jadi Kerasa Menyenangkan aja gitu Jadi Tipe Miss Dias banget gitu Jadi bau-bau Nyagerin gitu Jadi buat yang Kamu yang disana Yang kepo banget Bau nyagerin yang gimana sih Yang dimaksud soal Miss Dias gitu Kamu bisa beli aja yang KW-KW gitu Di NG Light Blue gitu Di toko-toko KW gitu Paling Permilih berapa gitu Gak mahal-mahal banget gitu Tapi kalau mau bauin langsung ini Oke Kamu bisa ketemu Miss Dias Tapi sebelum ketemu Miss Dias Sangat bikin Miss Dias Apa ya Enjoy the day gitu Jadi menurut Miss Dias Parfum itu adalah Bukan sekedar Bau-bauan Yang kamu semprotin ke badanmu Dan wangi gitu Jadi menurut Miss Dias Parfum itu adalah Bagian penting dalam hidup Miss Dias Karena Tiada hari tanpa parfum Dan tiap kali Miss Dias ngerasa Mulai capek dan lain sebagainya Gak ber Apa ya Bersemangat dan lain sebagainya Parfum ini benar-benar Bisa bikin Miss Dias ngerasa Makin Bersemangat gitu Jadi pemilihan parfum Dalam hidup Miss Dias itu penting banget Gak tau di kehidupan kalian Kalo kalian gimana Mungkin ada yang pake Hal yang sama juga Atau gimana Jadi mungkin bisa cerita juga disini Tentang parfum kalian Di bawah di komen ya Tapi for your information Parfum ini Yang lagi Miss Dias pegang ini Adalah hadiah dari Papa Fajra Ya Ini hadiah dari Papa Fajra Di ulang tahun Miss Dias Di tahun 2016 Sampai hari ini Masih bisa segini Jadi Miss Dias kalo pake parfum itu Gak Apa ya Gak boros Bukan boros sih Karena memang dipake sedikit aja Udah Enak banget baunya gitu Jadi tinggal diisi disini Di belakang-belakang telinga Terus di Pergelangan tangan Terus Ya udah Baunya udah oke gitu Tapi Miss Dias gak suka Jenis parfum yang Lebay Yang kalo disemprotin tuh Baunya kemana-mana Gak suka Jadi Miss Dias sukanya Parfum yang Baunya itu misterius Jadi Hanya orang yang deket Maksudnya deket Ya Samping-sampingan gitu Sama Miss Dias baru bisa bauin Ini Kalo Miss Dias lagi Berkeringat Di bawah sinar matahari Ini bau parfumnya Keren banget Jadi Dia bakalan kayak Menguap gitu baunya Kalo Tapi kondisi misalnya Dalam ruangan ber AC itu Mungkin Orang dalam jarak satu meter tuh gak bisa bauin Yang bisa bauin adalah orang di sebelah Persis di sebelah gitu Jadi Miss Dias suka bau parfum yang kayak gitu Yang gak lebay gitu Yang cuma kalo Ya deketan gitu Misalnya kalo kita lagi Cipika-cipiki gitu Terus itu baru bau gitu Ya yang kayak-kayak gitu Jadi Miss Dias suka Baunya Parfum ini Selain dia seger Mengasih semangat Bikin passionate Juga karena dia gak lebay Dan Menurut Miss Dias Seharumnya itu Baunya itu Misteris Ya like me lah ya As mysterious as me Gitu Gitu sih Ya mungkin itu aja Yang bisa Miss Dias ceritain tentang parfum ini Jadi Buat kamu yang nanya Parfum Miss Dias apa Cerita dibalik parfum itu gimana Ya gitu tadi Seperti yang Miss Dias ceritain Oke So Itu aja Jadi Jangan lupa subscribe Share Atau apapun Tentang Video ini Kontennya sih easy ya Tapi Pesan Miss Dias Bahwa Ya Benda-benda kecil di sekitarmu Mungkin salah satunya parfum Mungkin bisa jadi salah satu penyemangat Dalam hari-harimu Jadi Jangan salah pilih Apapun itu Hal kecil di sekitarmu Oke Gitu aja See you See you